Halo masih di youtube channel Thomas Cipro, terima kasih masih setia dengan youtube channel saya sekarang saya ada di Tukot Hyper Paskal saya mau nyobain sate Maulana Yusuf oke, buka terus youtube channel saya Kete dengan siapa? saya dengan Hani Kete Hani untuk sate Maulana Yusuf ini ada cabang atau memang disini pusatnya atau memang disini cabangnya ini cabangnya aslinya ada di mana? di jalan Maulana Yusuf sendiri di Bandung selain di Bandung ada cabang lagi atau memang masih setia dengan ini untuk total cabang ada cabang 2 jadi Maulana Yusuf sama disini satu lagi oh oke nah untuk bukanya nih untuk bukanya dari jam berapa sampai jam berapa apa ngikutin buka dari Tukot sendiri berarti sekitar jam 10 jam 11 sampai jam 12 terkali malam minggu ini jelasnya agak malam ya? pertama kali buka di Jalan Maulana Yusuf itu tahun berapa ya? ayu sudah lama kayu sudah lama banget sudah lama ya untuk yang favorit menunya kan ada sate ayam atau sate angla saya juga sering beberapa kali kesini kangen juga mau beli ini ada sate kulit juga yang favorit biasanya disini apa? sate ayam oke nah biasanya orang biasanya musim pakai lontong atau pakai nasi karena saya ingat lontongnya gepeng ya ciri khas ya? yang penasaran lontongnya modelnya kayak gini nih ya gepeng-gepeng semua itu memang ciri khas saat ini ya? berarti memang mungkin lebih banyak ini dibanding nasi oke mudah-mudahan sate Maulana Yusuf semakin mati ya ayam terima kasih banyak oke sudah datang sate ayam Maulana Yusuf ini langganan saya kalau saya ke Paskal ini selalu beli sate ini ciri khas dia lemaknya jarang tusukannya besar-besar dagingnya dan ya bisa milih antara ya kecap atau kacang kali ini saya nyobain yang pakai kacang eh kita cobain Bismillahirrahmanirrahim hmm mantep banget enak ini tadi nih ngontong yang ciri khas yang yang gepeng-gepeng tadi ini dia ciri khas banget di sate Maulana Yusuf tadi hmm 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 good banget walaupun pakai bubuk kacang kita bisa campur dengan kecap juga setiap ke food coat pas kali ini saya selalu mampir ke sate Maulana Yusuf ini dan gak pernah ngebosenin sama sekali potongannya gede-gede banget ya mau sate ayam mau sate ayam mau sate kambing tusukannya tuh selalu yang besar ini karena apa karena daging yang dipotong-potongnya tuh pasti besar-besar banget ya dan sangat empuk sekali bener-bener dari dulu sampai sekarang rasanya bener-bener terjaga banget ya untuk potongan bawangnya juga potongan bawangnya juga enak banget gede banget segar ya kadang ada bawang-bawang yang memang layu itu dipotong-potong dicampur dengan kecap ini enak ya ini bawangnya segar banget strong man lanjut men sate ayam mantap gak tau kenapa kalau ke Bandung saya selalu makan sate ya ada beberapa tempat di Bandung cuma nanti yang satu saya coba kejar kalau masih bukan saya akan coba tapi saya ngejar yang di pascal dulu ini dan ternyata memang ya kalau di pascal dutupnya sampai pagi sampai jam 1 kalau malam minggu kebualan saya malam minggu di sini ya jadi saya habis keundangan dan nikahan temen di pada larang dan langsung meluncur untuk wisata kuliner di Bandung ya ya lanjut men ini ini lotong geteng ya lotong geteng ya lotong geteng ya mantep loh ini ya ini ini yang ini 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 yang kita lebih pikir-pikir gak hapain lah jadi jadi satu porsi cuma ada gaji satu doang satu potong doang luar biasa emang emang satay Maulana Yusuf ini rekomen banget tempat ini ya oke kesimpulannya satay Maulana Yusuf itu di Bandung ada 3 cabang ya tadi sudah disebutkan lokasinya kalau masuk ke food court hyper pascal itu masuk langsung ada di sebelah kiri dari dulu disitu terus gak berubah-berubah ya sebetulan kantor lama saya juga ada di hyper pascal ini jadi saya lupa yang tapau tempat makan tempat makan atau stand-stand makan yang ada di food court ini jadi memang dari dulu itu dari tahun 5-6 tahun yang lalu belum berubah tempatnya masih di situ-situ juga jadi sangat nyaman sekali enak sekali lembut sekali mau sate kambing mau sate ayam hati ampla nya atau sate kulitnya juga enak sekali oke oke untuk bumbunya ini juga untuk bumbu kacangnya halus sekali enak dan ciri khasnya itu adalah lontongnya lontongnya itu gepeng-gepeng udah gepeng-gepeng sekali dan juga tidak keras ya untuk lontongnya oke itu aja liputan saya untuk sate Molana Yusuf yang ada di food court hyper pascal ikuti terus youtube channel saya jangan lupa like, subscribe, and comment ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati